Intro Teman-teman kita sekarang menjumpai para relawan yang telah memberantas COVID-19 Dengan penyemprotan ini diada di perumahan Gadang Regensi Bersama para relawan kita memberan Selamat datang, kami sampaikan kepada Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Sukun di Kelurahan Gadang, di Perumahan Gadang Regensi Yang kami hormati, beserta seluruh gugus-gugas kecamatan, selamat datang di Kelurahan Gadang Yang kami hormati, Bapak anggota BPRD dari Komisi Bapak Rohma Yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RD, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Gadang Terutama warga perumahan Gadang Regensi Pada hari ini tentunya kita dalam salah satu rangka untuk penanggulangan warga COVID-19 Kalau kita melihat berita hari demi hari, kasus positif semakin bertambah Ini menggambarkan bahwa penularan masih terjadi di tengah-tengah kita Ini juga menandakan bahwa himbuan pemerintah untuk kita untuk menjaga jarak masih belum dipatuhi dengan baik Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita melaksanakan selain penyemprotan adalah sosialisasi fisikal distancing Di sini telah hadir Bapak-Bapak dari Muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Sandramil Untung itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita berikan kepada waktu dan kesempatan kepada beliau-beliau Untuk memberikan pengarahan kepada kita semua Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera di kita semua Selamat pagi dan salam sejahtera di kita semua Selamat pagi dan salam sejahtera di kita semua Salam berbahagia Yang kami hormati Bapak Muspika Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil Sikun Yang kami hormati Bapak DPR Bapak Rahmat dari Komisi Cili Yang kami hormati Pak Lura, Pak Rw8, Rp6 Teman-teman semuanya Ibu-Ibu kader yang tidak dapat kami teruskan Pada kesempatan yang baik ini Seperti sampaikan Allah Memang benar adanya Bahwa kita tidak bosan-bosannya Dan tidak patah semangat Kita masih semangat Kami masih semangat Bapak-bapak ibu-ibu masih semangat? Semangat Masih semangat semuanya Tidak memandang penyakit Tidak memandang wabah Demi kemanusiaan Dan demi musa dan bangsa Kita tetap bekerja Setuju dengan arahan dari pemerintah Pemerintah dan pemerintah daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam satu jiwa Sehat 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 Terima kasih Untuk semuanya Bapak-bapak Bosek, Pak Lurah, Jandim Yang saya hormati Bapak RT, Pak RW yang berbahagia Teman-teman semuanya Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa Berbuat untuk sesama Dan dari komisi D DPRD Kota Malang DPR mendorong Pemkot Untuk tetap Bagaimana Melayani rakyat dengan Sebaik-baiknya Baik tentang kesehatan Termasuk juga dampak Tentang ekonomi sosial Ini juga kita dorong Dari mulai dengar 2,5 miliar itu sedikit Terus kemudian 3,7 Juga kaya kurang Kalau nanti bisa 1 bulan 2 bulan Itu tidak perlu Malah lebih dari 1 miliar 100 miliar Kita berikan kepada Untuk rakyat Intinya bahwa Kalau rakyat memberita Rakyat tidak bisa sekolah Rakyat tidak bisa sehat Itu kita juga memberita Wakil rakyat Oleh karena itu Kita siap Hadir bersama rakyat Dengan ada berita Dari Pak RW Pak Lurah Pak Camat Ada penyemprotan Kemudian kita bersama-sama Maka kami yang ada disini Ikut terpanggil Sehingga kita berikan semua Nanti insya Allah Tidak sampai lama Karena 1 RW kemarin 1 alat Ini ada 4 1 RT 3 4 RT Ini ada 4 alat Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini kompak semua warga RW 08 Tepuk tangan untuk warganya Dan saya berharap Kita semuanya sehat Dan semuanya Bahwa ini juga disamping kita usaha Hidup perilaku sehat Tentu kita saling menjaga Jangan sampai terjadi di Itali Ya ratusan Masa Kuburan itu Di bawah 1 truk Dan kemudian apa Dimasukkan dalam 1 liang Itu jangan sampai terjadi di Indonesia Dan akan berat Kota Malang Positifnya sedikit Dan semoga ini Tidak sampai masuk ke sukun Tidak sampai termasuk Di perumahan Gadaan Regensi Soalnya begitu Kita bantu doa Semoga secara lancar Dan COVID-19 Corona ini Segera hilang Dari tanah air kita Indonesia Berdeka Berdeka Kami dari virus Corona Hilangkan virus Corona Berikanlah kesehatan Kebersamaan kami ini Untuk senantiasa bersama Bersama dan bersama Untuk menghilangkan Virus Corona Di bangsa Indonesia ini Khususnya di Kota Malang Berikanlah sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tahu Kota Malang Terima kasih telah menonton Dari tanah Kota Malang Terima kasih telah menonton Terima kasih. Kita berharap warga senantiasa sehat, berpilaku hidup sehat, dan kita semua terjauh dari Corona. InsyaAllah bersama kita bisa melawan Corona. Merdeka! Kita ketemu dengan ini dari Relawan Sukun ya, Skot Sukun ini luar biasa. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Ikut berperan serta ya. Oke, semangat! Kita bertemu dengan tokoh masyarakat, Bapak Rahmat dari DPRD. Ya, mau silakan. Alhamdulillah kita bisa bersama rakyat, bersama warga di RT 1234 RW 8. Kita berharap dengan penyemprotan disipitan ini, warga tambah aman, tambah tenang, kemudian berperilaku hidup sehat, dengan banyak mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, banyak di rumah, banyak berdoa. InsyaAllah COVID-19 segera sirna. Amin. Allah bagaimana merdeka. Ya, kita akan temui dengan Ketua Pramuka. Pak Jul, silakan. Ya, selamat pagi. Kami dari Pramuka Kuartir Rating Sukun bergabung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun. Dan hari ini kita khususnya di wilayah Perumahan Gadang Regensi. Kita bergabung bersama-sama di sini untuk memberantas COVID-19. Sukses untuk kita semuanya dan Indonesia pepask COVID-19. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, saya Taufik GATV melaporkan. Terima kasih.